tapi nyeri apapun peredahan nyerinya itu adalah paracetamol artinya feminak dan paramek secara produk secara komposisi mirip-mirip alias secara realita sama tapi secara persepsi beda memulai dari pikiran pelanggan dimaksud itu dimana sih Mas Dori positioning saya tanya nih obat apa misalnya yang laki-laki ya saya nggak tahu yang disini yang pesertanya laki-laki atau perempuan banyaknya, dianggap adanya Anda yang laki-laki nih laki kepala misalnya dan kemudian Anda biasa minum bat apa, ada yang ngomong parameks ada yang ngomong panadol, ada yang oscadol dan lain-lain, oke misalnya nih Anda yang selama ini minum parameks kemudian Anda buka kotak P3K, setelah buka kotak P3K ternyata nggak ada obat-obat yang seperti tadi yang saya sebutkan, ternyata yang ada adalah obat ini di kotak P3K pertanyaan saya Anda ambil nggak nih? Anda minum nggak? Anda sakit kepala yang laki-laki ngelihatnya kayak begini obatnya Anda ambil nggak? sebagian besar mengatakan nggak lah, itu kan obat-obat nyeri saya kan nyeri-nyerinya yang nyeri kepala nah ini tadi bahwa faktanya nih faktanya ini fakta ya, realita fakta dan realitanya adalah parameks dan feminax keduanya adalah sama-sama paracetamol kandungannya ya kandungannya sama-sama paracetamol paracetamol adalah peredah nyeri nyeri apa? nyeri apapun nyeri apapun itu paracetamol mau nyeri head nyeri gigi nyeri kepala nyeri kaki nyeri tangan nyeri hati beda ya nyeri hati itu kayaknya beda lagi obatnya tapi nyeri apapun peredah nyerinya itu adalah paracetamol artinya feminax dan parameks secara produk secara komposisi mirip-mirip alias secara realita sama tapi secara persepsi beda bisa dipahami disini nah inilah yang disebutkan positioning nah inilah yang disebutkan positioning yang diubah bukan produknya tapi yang diubah adalah cara konsumen berpikir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati